Pesenannya, penjualannya, omsetnya meningkat jauh banget teman-teman Gara-gara satu video itu Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini, saya mau sharing dikit-dikit aja ya Saya berusaha untuk membuat video kali ini sesimpel mungkin untuk bisa kita sama-sama pahami Oke ya, judulnya, saya bikin judulnya adalah menaikkan omset di tiktok shop Ya, tiktok shop ya, atau yang sekarang disebut dengan shop Tokopedia Yang menaik di tiktok shopnya Oke, nah Kita langsung aja Mulai langsung ke slide pertama ya Oke, sebelum kita membahas cara kita menaikkan omset di tiktok shop Kita tuh harus mengerti ininya dulu teman-teman Mengerti sumber trafficnya Ya, sumber trafficnya Jadi kalau kita mau meningkatkan omset Kita tuh mesti mengerti omset itu datangnya dari mana Oke, omset datangnya adalah dari pengunjung, betul? Pengunjung, atau kita bilang sebutannya traffic Semakin banyak traffic atau pengunjung yang datang ke tiktok shop kita Ya, mengeklik produk kita Maka ada kemungkinan pembeli itu akan semakin banyak Ya, beda kalau yang pengunjung kita 100 dengan pengunjung kita 1000 Ya, pengunjung 1000 beda dengan pengunjung 10.000 Ya, kemungkinan persentase di kliknya produk kita juga beda Yang trafficnya lebih banyak pasti mengeklik produk kita lebih banyak Nah, orang yang mengeklik produk kita lebih banyak Maka kemungkinan produk kita dibeli itu akan lebih banyak Ya, jadi kita mesti ingat nih Kalau kita mau naikin omset Yang utama adalah trafficnya itu Pengunjungnya itu harus kita banyakin dulu Nah, sekarang kita harus tahu Dari mana pengunjung atau traffic-traffic itu bisa masuk ke tiktok shop kita Itu dari mana? Itu ya, itu kita harus ngerti dulu Kalau kita sudah mengerti Maka kita tinggal tingkatin aja Tingkatin yang sumber-sumbernya itu kita tingkatin Kita maksimalkan Maka otomatis omset kita itu akan naik Gitu teman-teman ya Cara berpikirnya yang saya akan jelaskan di video kali ini Oke, sumber traffic tiktok shop Sebenarnya banyak tapi saya persingkat di video kali ini Yang utama-utama aja Jadi ada tiga ya Ada tiga Oke, yang pertama ini saya bikin sumber traffic Yang penting, salah satu yang penting adalah konten video Ya, konten video Konten video atau orang bilang konten creator ya Bikin video-video Nah, itu salah satu yang penting Ya, kalau kita bikin video di tiktok Bikin video di tiktok Video pendek ya Biasa beberapa detik Atau mungkin sampai semenit Mungkin lebih Nah, itu Salah satu sumber traffic yang penting teman-teman Bahkan kadang-kadang terjadi yang namanya FYP di situ ya Ada FYP di situ Begitu kalau sudah FYP Nanti penjualan bisa meningkat Ya, videonya viral Bahkan yang nonton bisa sampai Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu Bahkan jutaan Itu pernah terjadi Afiliator saya bikin video Sampai sekarang sudah ditonton jutaan Wah, itu begitu afiliator saya bikin video Meledak Itu Otomatis Pesanannya, penjualannya, omsetnya Meningkat jauh banget teman-teman Gara-gara satu video itu Ya, gara-gara satu video Oke, jadi Konten video itu penting banget Apalagi kalau FYP Nah, konten video itu Bisa yang kita bikin sendiri Bisa afiliator bikin Oke Nah, kalau yang kita bikin sendiri Ya, kalau kita yang bikin sendiri Saya menyarankan ini teman-teman posting sehari Minimal 3 video Ya, 3 Oke, atau kalau mau sampai 5 boleh lah 3 sampai 5 video Bukan 5 kali ya 3 video Posting sehari minimal 3 sampai 5 video Ya, 3 cukup lah 3 video Satu hari Oke Itu yang saya sarankan nih Kenapa 3 sampai 5 video Supaya nanti Algoritmanya TikTok Juga bisa Bekerja Jadi gini teman-teman Kalau bikin video 3 3 sampai 5 Yang terjadi itu begini Pertama Traffic Traffic teman-teman naik Ya TikTok shop itu nanti trafficnya naik Yang ngeklik makin banyak Yang kedua Follower teman-teman akan naik Ya, follower di TikTok terutama ya Follower TikTok akan naik Oke Follower TikTok akan naik Otomatis kepercayaan Orang-orang baru Pengunjung baru itu akan beda Kalau followernya lebih tinggi Gitu ya Dilihat nih kok followernya tinggi Ini orang ngapain ya Maka mereka nanti akan Cek-cek video yang lain Dan bahkan bisa follow Oke Itu Nah Lalu nanti TikTok TikTok kita Itu nanti bisa akan lebih hidup Karena Saya gak tau ya Tapi menurut saya TikTok itu lebih suka Sama Akun-akun yang suka Yang sering posting Ya Yang sering posting Tapi postingnya itu Konsisten Ya Postingnya konsisten Apalagi kalau teman-teman Ada jamnya itu enak juga tuh Misalkan jam 8 pagi Jam Satu siang Sama jam 5 sore Misalkan Jangan terlalu deket ya teman-teman ya Misalkan Pagi ini saya lagi semangat Bikin konten Saya bikin konten Jam 8 Setengah 9 Jam 9 Setengah 10 Itu jangan Justru Kalau terlalu deket Itu biasa malah Trafiknya malah jadi jelek Jadi jangan terlalu deket Ya Kasih jeda lah Kasih jeda Kalau saya Biasa kasih jeda 2 jam oke Ya Jadi dikasih jeda Teman-teman Supaya Trafiknya itu Juga bisa lebih enak Gitu ya Karena kalau kedekatan Biasa sama TikTok Gak dikasih pengunjung Banyak-banyak Biasa per videonya Malah Gitu ya Itu yang Video sendiri Oke Ini saya sambil sharing-sharing aja ya Jadi santai aja ya Video afiliator Nah Teman-teman cari afiliator itu Sebanyak-banyaknya Untuk membuat video konten Ya Karena kita gak bisa Maksa afiliator Kak Bikin dong Sehari 3 video gitu kan Gak bisa Gak bisa juga Maksa begitu Nah Karena kita gak bisa maksa Mesti gimana Ya cari aja afiliator Yang sebanyak-banyaknya Kalau kita Daripada kita Nyari satu afiliator Buat Posting Video Sehari 3 kali Mending kita cari 3 afiliator Yang bisa posting Satu hari satu kali Gitu ya Jadi biar gak terlalu Maksa gitu loh Ya Karena kita gak bisa Maksa afiliator Juga gak bisa Oke Nah kecuali Afiliatornya bener-bener nih Kak saya mau dong Saya gas nih kak Nah itu beda cerita ya Itu lebih asik Kalau kayak gitu Oke Jadi cari aja Afiliator Sebanyak-banyaknya Semakin banyak afiliator Semakin banyak traffic nih Yang akan datang Ke TikTok shop kita Ya mau cari 10, 20, 50, sampai 100 Afiliator pun itu gak Gak ada masalah Oke Gak ada masalah Oke Lalu berikutnya Nah salah satu sumber traffic TikTok shop Kalau tadi yang pertama Konten video Yang kedua TikTok live guys TikTok live Nah ini sebenarnya Kalau kita bahas seru ya Cuman kita gak Gak bahas detil itu dulu nih Saya bahas trafficnya dulu aja Oke Live sendiri Usahain live itu bisa tiap hari guys Ya usahain live tiap hari Walaupun mungkin Kepentok-pentok Gak bisa lama-lama Ya tiap hari lah Satu jam lah Paling gak minimal Bisa live tiap hari Oke Itu yang live sendiri Nah Afiliator ini juga penting nih Live nya afiliator Ya kalau cari-cari Afiliator Di bagian afiliator TikTok Itu biasa ada data Mengenai live Atau bisa kita lihat juga Mereka sehari-hari Apakah mereka live Atau gak Itu bisa kita cek juga ya Kita bisa cek Cek aja di Akunnya Atau kita mau analisa Mereka biasa Sehari-harinya Gimana konten videonya Seperti apa Bisa juga Itu gak masalah Tapi lebih baik cari yang itu Yang tiap hari Afiliator itu bisa Live Ya karena Omsetnya beda Apalagi kalau Sudah tiap hari Mereka bikin konten Sama tiap hari Mereka live Itu makin mantep Ya Makin josh Oke Lalu Sumber traffic Nah ini yang Sekarang lagi rame-rame ya Iklan TikTok Atau TikTok ads Bisa kita iklan sendiri Atau bisa Afiliator yang iklan Nah ini kadang-kadang Rame juga nih Kadang-kadang minta Afiliator Ngiklan sendiri Kadang afiliator Minta kita ngiklanin Ya ada model-model Begitu Jadi sekarang Modelnya banyak Ya tapi ini Salah satu yang Cukup kompleks Dan bisa menaikkan Traffic di TikTok shop kita Ya saya gak bahas Detail tentang iklan Ya tapi ini Salah satu yang Oke Gitu teman-teman ya Saya gak bahas Sampai Yang detail Apa gak bahas Sampai yang rumit-rumit Sekali Tapi ini adalah Tiga hal yang simple Yang bisa kita maksimalkan Untuk bisa menaikkan Sumber traffic Di TikTok shop Seperti itu teman-teman ya Kalau saya ditanya Saya pakai yang mana Kalau saya Saya lebih fokus ke Konten video Kalau saya sendiri Lebih fokus ke Konten video Menurut saya Akun saya Lebih maksimal disini Ya lebih maksimal disini Ketimbang di live Ketimbang di iklan TikTok Ya saya lebih maksimal disini Bukan bilang yang lain Kurang Eh bukan bilang yang lain Jelek Bukan Tapi lebih maksimalnya aja Kalau akun saya Saya perhatikan Tergantung produknya juga Produk saya itu Lebih maksimal ketika Saya bikin konten video Ketimbang live Karena produk saya itu Tidak Apa ya Tipenya banyak Ya Tipenya banyak Dan Kalau live itu Kadang-kadang Terlalu banyak Tipenya untuk Dijelaskan dalam Satu live Gitu Ya Jadi Saya lebih menarik Kalau bikin Video-video Video-video Nanti mereka bisa Lihat sendiri Justru trafficnya Malah datang dari situ Nah Apakah teman-teman Sama seperti saya Belum tentu Tergantung produknya Produk teman-teman Bisa jadi Produknya lebih cocok Di live Itu bisa jadi Ya Lebih cocok di live Atau lebih cocok di iklanin Ya Jadi teman-teman Coba aja Ya Ini tiga hal Yang paling utama lah Traffic di tiktok shop Silahkan bisa dicoba Teman-teman Nah Nanti Yang kelihatan Lebih maksimal Itu digas Disitunya Ya Digas Dimaksimalkan Disitunya Oke teman-teman Ya Kurang lebih Itu aja Buat hari ini Untuk Cara untuk Menaikan Omset di TikTok shop Nah Kalau tadi Semua sumber Trafficnya Sudah dimaksimalkan Otomatis Omset itu Akan naik Dengan sendirinya Gitu ya Keliatannya simple ya Keliatannya simple Ya memang simple Sebetulnya Cuman yang kita lakukan Dalam prosesnya itu Yang butuh Cukup kerja keras Apalagi bikin video Live tiap hari itu Butuh Kekonsistenan Gitu ya teman-teman ya Oke Semoga video ini Membantu Yang Merasa Video ini Bermanfaat Jangan lupa Di Like Share Dan Jangan lupa Di Subscribe Thank you teman-teman Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Bye